Dalam sekalian kita menghadiri, mengikuti pidato pengukuhan ini, mohon maaf bila ada kekurangannya. Mengakhiri pidato ini jinka saya menyampaikan. Ikan kes melompat-lompat dipanggil-panggil, ditangkap dengan calah oleh nelayan di harian. Selamat siang Bapak Ibu Jujarum mengalih. Semoga kita tetap sihat dan selalu ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swasti wastu, nama ibu daya, salam kewajikan, shalom, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 DAY 2 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sickly Mat邪. Laurentiina Naizumati. Nawa Budaya dan salam kebajikan Yang saya hormati Ketua dan Cekretaris Senat Serta Suru Anggota Senat Menurut Raspatimura Para Wakil Dekan Dan saat ini juga hadir Pak Lintang Kolonel Somogil Sebagai Komendan Kodim Dan beliau adalah teman dekat dengan Pak Rumah Ratu Mungkin sama-sama dulu di Ratu carikan case Para guru besar Yang lain para dosen Ketua Jurusan Ketua Kurang Kodi Pak Pendeta Keri Siahai Dan undangan lainnya Khususnya keluarga besar Juga keluarga besar Rumah Ratu Kihari Keluarga besar yang lain Padahal yang hadir Bersaat ini Dorong saya untuk Dipukuhkan Lebih awal Di tanggal 8 Atau 9 Desember ini Cuma karena ada satu kesubukan Yang sebetulnya Saya tidak bisa tinggalkan Sehingga baru hari ini Kita laksanakan Dan untuk ketahuan Bapak Ibu dan Ketua sekalian Bahwa Hari ini Menambah dua guru besar lagi Menjadi 73 Guru besar Tetapi yang telah meninggal dunia 14 orang Pensiun 6 Dan pinda 1 orang Semua capaian-capaian ini Sebetulnya Terkait dengan Indikator kinerja utama Dari rektor Dan juga Para dekan Para wakil rektor Dan juga para wakil dekan Mengingat Di dalam Proses pendidikan Ada berapa Indikator yang perlu diraih Karena itu Ranking universitas Juga ditentukan oleh Sejauh mana Berapa guru besar Yang dihasilkan Setiap tahun Karena itu Kepada Kedua guru besar Yang saya menyampaikan Terima kasih Akan diikut dengan yang lain Tetapi Yang sudah Masuk di lektor kepala Mestinya Sesegera mungkin Mengusukkan guru besar Memang syarat-syaratnya Sulit saat ini Tetapi Kalau orang lain bisa Yang lain tidak bisa Bagaimana Ada yang umurnya Sudah tinggal 3 tahun pensiun Sudah mau maju lagi Untuk mendapatkan guru besar Padahal Ada kasus Di universitas Sasa Nudin Bapak Ibu Di proses Yang bersangkutan Untuk Pensiun Dan guru besar Ternyata SK yang datang SK guru besar Jadi ikut saja Biar sudah 65 tahun Kurang-kurang sedikit Ikut saja Tidak apa-apa Ini Hal yang perlu saya sampaikan Supaya yang sudah Agak umur-umur itu Tolong segera Mempersiapkan syarat-syarat Untuk itu Karena ini sangat penting Untuk kepentingan Universitas Dan juga bagi Pribadi dan keluarga Selanjutnya Kepada dua keluarga besar Ini keluarga E.R.I. Samalo Dan keluarga besar Rumah Latu Hari Saya juga menyampaikan Terima kasih Karena tanpa Ada dorongan Ada Kalau tadi Pemiru sebenarnya Ada cinta kasih Dan doa Kalau Ibu Dana Punya Dorongan saja Tetapi Semuanya itu Tanpa itu Maka Apa yang dihasilkan Hari ini Tidak akan terwujud Karena berbagai Macam kesubukan Di rumah Maupun di kantor Sehingga Kadang-kadang lupa Bahwa Guru besar itu penting Penelitian Penelitian penting Pengabdian para masyarakat Itu penting Dan harus dilaksanakan Secara teratur Terpukur Berkesilambungan Untuk menghasilkan Sesuatu yang luar biasa Dan hari ini Dua Guru besar ini Melahirkan pikiran Pikiran baru Di bidang itu Yang kadang-kadang Orang anggap biasa Padahal Pisang tongkel langit Sudah sangat terkenal Saya kecil Waktu ke hutan Kalau tidak Taruh pisang tongkel langit Dengan air gula Tidak enak Ibu dan anak Karena itu Orang sempurna bilang Kalau Pisang tongkel langit Air gula Jakarta itu apa Ikan kes ini juga Saya sering main Di Tanjung O itu Ikan kes ini Dia melompat Pasana sulit Sekali untuk ditangkap Tetapi ternyata Parumala itu Bisa meneliti Ikan kes ini Untuk Terkait dengan Iru pengetahuan Jadi semua yang terjadi Di bumi ini Kalau diteliti Secara baik Ada manfaatnya Tetapi kita sebagai Ya manusia zaman ini Lihat apa saja Kita rusak semua Termasuk cacing Bapak ibu Cacing itu Luar biasa manfaatnya Dan di Filipina Orang makan cacing itu Kita disini geli Padahal Kalau ilmuwan-ilmuwan Yang memang katakan bahwa Kalau tipes Itu Sangat baik Menurut orang-orang Bukan saya Saya serjana hukum Saya tidak tahu Tapi itu penting Untuk tipes Jadi semua yang ada ini Perlu diteliti Oleh para ilmuwan Dan ditunjukkan secara ilmiah Pada masyarakat Bahwa ini Adalah hasil penelitian ilmiah Yang manfaatnya Bagi kita semua Oleh karena itu Mari Bapak Ibu Dua sekalian Di kesempatan ini Kita melanjutkan Tugas-tugas kita Para dekan Para wakil dekan Terutama wakil-wakil dekan Juga yang belum berbesar Di depan saya ini Ada tiga Berseragam seperti telekom ini Mudah-mudahan tahun depan Bisa mendapat guru besar Semuanya harus Berjuang Berlomba Dengan umur Dengan waktunya ada Di MIPA juga Ada juga Datang tiga Doktor ini Mudah-mudahan secepatnya Mendapat guru besar Kalau anak buah Sudah guru besar Kalau bapak buah Tidak guru besar Bagaimana itu Mestinya Kita juga berlomba Supaya mendapat guru besar Terima kasih sekali lagi Kepada semua pihak Yang telah terlibat Bahwa pendeta Dan semua pihak Yang terlibat untuk Mensukseskan ajar Di pagi ini Karena Tuhan Memperkati kita semua Dengan tugas-tugas kita Kedepan Teruslah berkarya Ibu Dana Profesor Dana Hary dan juga Profesor Minggu Sumalatu Karena Kedepan Ada aturan Bahwa guru besar Yang tidak melakukan Penelitian Guru besarnya Akan dicopot Tinggal doktornya saja Oleh karena itu Meneliti terus-menerus Sampai Kapanpun Dan Menghasilkan karya-karya ilmiah Kedepan Ibu Dana Sudah menghasilkan Produk-produk luar biasa ini Kita tinggal Mengembangkannya ke depan Dan kemarin Di teluk ini masih ada Karena itu Dia berperan penting Termasuk katanya Menurut Profesor Ikan kes dan ikan giti-giti Saya tidak tahu Apakah benar atau salah Kalau itu Kita bisa lakukan Maka Dia berperan juga Untuk membersihkan teluk ini Dari sampah yang tiap hari Bertonton Masuk ke dalam teluk ini Ini tanggung jawab kita Sebagai Unikrat Patimura Sebagai ilmuwan Untuk melarang Orang-orang Untuk tidak boleh Membuang sampah Ke dalam teluk Karena teluk ini adalah Sumber kehidupan Ini luar biasa Macam-macam sampah Masuk ke teluk ini Tiap hari Dan termasuk Orang-orang membuang Sampah ke teluk Orang makan ikan Jangka waktunya Bukan 1-2 tahun 20 tahun kemudian Baru kita melihat Hasilnya Ternyata Orang-orang Dari teluk minam mata Itu Semuanya buta Jadi Mari kita jaga Lingkungan kita ini Dengan hasil-hasil penelitiannya ada Mudah-mudahan Ini berompaat Lestarikanlah Lingkungan kita Dengan Penelitian-penelitian Yang dilakukan Dan memberikan rekomendasi Rekomendasi Bagi pengembangan ilmu Dan juga bagi Kebijakan pemerintah Supaya semua Berompaat Maka sekali lagi Buku sekalian Terutama Badan Suara Sudah mendampingi kami Dan juga Semua pihak terlibat Tuhan berkati kita semua Di pagi ini Dan salam Sejahtera Baik kita semua Suci selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Santi Santi Om Namun Salam Kebajikan Selamat pagi Manjalan Siap Selamat pagi Selamat pagi selamat menikmati Terbuka luar biasa Senat Universitas Batimur Selanjutnya dipimpin oleh Ketua Senat Menyanyikan lagu bagimu negeri Hadirin disilahkan berdiri Rabat terbuka luar biasa Senat Universitas Batimur Dalam rangka pengukuhan Prof. Dr. Adriana Hirie MP Dalam bidang ilmu biologi konservasi Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Prof. Dr. Domingos Lumalatu SPD MPD Dalam bidang ilmu pendidikan biologi Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batimur Ditutup oleh Ketua Senat Yang saya hormati Senat Universitas Batimura Yang saya hormati Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Pada hari ini Senin 20 Desember 2021 Selaku Ketua Senat Saya menyatakan Rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Batimura Dalam rangka pengukuhan Prof. Dr. Adriana Hirie MPD Sebagai guru besar dalam bidang ilmu biologi konservasi Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Prof. Dr. Domingos Lumalatu SPD MPD Sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan biologi Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batimura Secara resmi Saya tutup Rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Batimura Dalam rangka pengukuhan Prof. Dr. Adriana Hirie MPD Dalam bidang ilmu biologi konservasi Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Prof. Dr. Domingos Lumalatu Ispidi MPD Dalam bidang ilmu pendidikan biologi Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batimura Dinyatakan selesai Senat Universitas Batimura Perkenaan berjabat tangan dengan Prof. Dr. Adriana Hirie MPD Dan Prof. Dr. Domingos Lumalatu Ispidi MPD Beserta keluarga Sekaligus meninggalkan ruang rabat Prof. Dr. Adriana Hirie MPD dan Keluarga Dan Prof. Dr. Domingos Lumalatu Ispidi MPD dan Keluarga Disilahkan untuk mengambil tempat di depan Pengetahuan Alam Dan keluarga besar Prof. Dr. Adriana Hirie dan Keluarga Mengundang Senat Universitas Batimura Rohaniawan Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat Untuk menikmati hidangan makan siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!